Baik kita mulai saja Jadi ini pertemuan yang ke-12 Ini judulnya Tetap lanjutan daripada metode penelitian kualitatif Jadi lanjutan Kalau yang pertama kemarin Penelitian metode kualitatif Kita coba menjelaskan dulu Apa masing-masing daripada ruang lingkup penelitian kualitatif Lanjutannya Sebagai tahapan daripada penelitian kualitatif Itu ada instrumen dan teknik pengumpulan data Kita mulai dari instrumen dalam penelitian kualitatif Secara umum ada dua hal yang mengaruhi kualitas hasil daripada penelitian Yang pertama Itu faktor dari kualitas instrumen penelitian Dalam penelitian kualitatif Kualitas instrumen penelitian berkenan dengan Validitas dan reliabilitas instrumen Jadi yang seperti kita hasil dalam pertemuan sebelumnya Kalau penelitian kualitatif Instrumen penelitian itu menggunakan kusener Ya kan Masing-masing kusener tadi Harus kita uji dulu Valid enggak kusener yang kita gunakan tadi Reliable enggak dia Tentu Ukuran dari validitas Dan reliabilitas Tentu ada standarnya Sebagai contoh Kalau dalam penelitian kualitatif Dikatakan instrumen penelitian itu validitas Atau valid dia adalah Dimana kromat alfalnya itu di atas 0,6 Begitu ya Dikatakan reliabil Tentu ada juga dia dikatakan reliabil Selanjutnya dalam penelitian kualitatif Yang menjadi instrumen atau alat penelitian itu adalah Peneliti itu sendiri Artinya orang Orang yang melakukan penelitian kualitatif Oleh karena itu Peneliti sebagai instrumen juga harus Di validitas Di validasi Seberapa jauh peneliti kualitatif Siap melakukan penelitian yang selanjutnya Terjun ke lapangan Kenapa Seorang peneliti kualitatif itu harus Di validasi Ya kan Tentu berkaitan dengan kemampuannya Kemampuan tentu Dilihat sejauh mana Seorang peneliti bisa menyelesaikan Penelitian kualitatifnya Sesuai berdasarkan waktu Waktu kompetensinya Dan gitu ya Baru bagaimana dia bisa Menginterprestasi Atau mendeskrisikan Suatu situasi yang berkaitan dengan Yang ketiga Validasi terhadap peneliti Sebagai instrumen Meliputi validasi terhadap Pemahaman Metode penelitian kualitatif Penguasaan Wawasan terhadap bidang Yang diteliti Kesiapan peneliti Untuk memasuki objek penelitian Baik secara akademik Maupun logistiknya Artinya Seorang peneliti itu Harus memahami Standar-standar penelitian Ya tentu dilihat dari Metode penelitian Yang mereka gunakan Di dalam mendukung Penelitian kualitatif Dan seorang peneliti Peneliti juga harus Memiliki wawasan Pemahaman Ya kan Yang baik Terhadap bidang Atau objek Yang sedang ditelitinya Kalau dia berbicara Tentang sosial masyarakat Tentu harus tahu Dia bidang Mengenai sosial masyarakat Kalau meneliti dia tentang Suatu permasalahan penyakit Yang terjadi di suatu daerah Atau yang terjadi di lingkungan masyarakat Dia harus tahu Di bidang itu Yang melakukan validasi adalah Peneliti itu sendiri Melalui evaluasi diri Seberapa jauh Pemahaman terhadap Metode kualitatif Pengawasan teori Dan wawasan terhadap Bidang yang diteliti Serta kesiapan Dan bekal Memasuki lapangan Jadi artinya Kalau saya menyatakan Bahwa saya Saya mampu Saya siap Untuk melakukan peneliti Tentu saya harus Memiliki Pemahaman Ya Harus memiliki Pengetahuan Tentang penelitian Kualitatif Dan juga Saya juga harus memahami Situasi yang sedang terjadi Yang kedua Kualitas Pengumpulan data Dalam penelitian Kualitatif Kualitas Pengumpulan data Berkenaan Ketepatan Cara-cara Yang digunakan Untuk Mengumpulkan data Kalau di dalam Penelitian kualitatif Metode Pengumpulan data itu Kan ada Beberapa ya Di antaranya Seperti observasi Atau pengawatan langsung Baru Pengumpulan data itu Bisa Melalui Wawancara Dengan pihak Yang sedang kita teliti Baru Melalui Personer Personer Selanjutnya Dalam penelitian kualitatif Maka penelitian disebut Sebagai human instrument Berfungsi Menetapkan Fokus penelitian Memilih Informan Sebagai sumber data Melakukan Pengumpulan data Menilai kualitas data Analisis daya Menafsirkan data Dan membuat Kesimpulan Atas temannya Jadi artinya Seorang peneliti kualitatif Harus Harus Sebagai Instrumen Bagi diri sendiri Ketika melakukan penelitian Yang bersifat kualitatif Jadi dia harus Merencanakan Melakukan Dan mengevaluasi Atas apa yang Sedang dikerjakannya Berkaitan dengan penelitian kualitatif Selanjutnya Dalam materi dapat kita lihat Dalam penelitian kualitatif Segala sesuatu Yang akan dicari Dari objek penelitian Belum jelas Dan pasti Atas masalahnya Belum pasti Sumber data Belum pasti Hasil yang diharapkan Semuanya Belum jelas Artinya Ya Kitalah yang memastikan Apakah semuanya itu Sesuai Berkaitan Permasalahan Sesuai dengan Sumber data Yang kita Peroleh Sumber data Yang kita harapkan Dan Apakah sesuai Hasil yang memang Yang kita harapkan Atas Permasalahan tadi Rancangan penelitian Masih bersifat Sementara Dan akan Berkembang Setelah peneliti Memasuki Objek penelitian Ada kemungkinan Rancangan penelitian itu Bisa Sesuai Tepat Ada kemungkinan juga Tidak sesuai Karena Dikatakan disini Ketika peneliti Baru Memasuki Objek penelitian Maka Diperolehlah Informasi Diperoleh Situasi Yang nyata Baru Kita Menyesuaikan Atau Mengaitkan Dengan Rancangan Penelitian Yang kita buat Sebagai contoh Kalau Di dalam Rancangan penelitian Ada Permasalahan Bahwa Masyarakat Di Di daerah Tersebut Masuk Kategori Miskin Karena Faktor Faktor Pendapatan Penghasilan Masyarakat Yang rendah Ternyata Setelah kita Melakukan penelitian Lapanan Memasuki Objek penelitian Kita melihat Situasi Bahwasannya Permasalahan Kemiskinan Itu disebabkan Karena faktor Karakter Karakter Masyarakat Yang Malas Bekerja Karakter Masyarakat Yang Tidak Tidak Bersemangat Dalam Melakukan Situ Pekerjaan Jadi Kita harus Menyesuaikan Dengan Memang Situasi Yang kita Peroleh Berdasarkan Situasi Nyata Selain itu Dalam Memandang Realitas Penelitian Kualitatif Berasumsi Bahwa Realitas Itu Bersifat Holistik Atau Menyeluruh Bersifat Dinamis Tidak Dapat Dipisah-pisahkan Kedalam Variable Penelitian Jadi Apa yang Kita Peroleh Berasarkan Situasi Di lapangan Itulah Yang kita Gunakan Itulah Yang kita Gunakan Sebagai Permasalahan Dan Akan Kita Ambil Solusi Sebagai Penyelesaian Daripada Permasalahan Kalaupun Dapat Dipisah-pisahkan Variable Akan Banyak Sekali Dengan Demikian Dalam Penelitian Kualitatif Ini Belum Dapat Dikembangkan Instrumen Penelitian Sebelum Masalah Inelitian Jelas Sama Sekali Jadi Ketika Sudah Dipastikan Masalah Itu Memang Sesuai Dengan Kenyataan Sesuai Dengan Yang Ada Di Lapangan Maka Kita Tetapkan Atau Kita Kembangkan Menggunakan Instrumen Penelitian Oleh Karena Itu Dalam Penelitian Kualitatif Seorang Penelitian Adalah Merupakan Instrumen Kunci Dalam Penelitian Dalam Penelitian Kualitatif Instrumen Utamanya Adalah Penelitian Sendiri Namun Selanjutnya Setelah Fokus Penelitian Menjadi Jelas Maka Kemungkinan Akan Dikembangkan Instrumen Penelitian Sederhana Yang Diharapkan Dapat Melengkapi Data Dan Membandingkan Dengan Data Yang Terlalu Temukan Melalui Observasi Atau Pengamatan Dan Melalui Wawancara Peneliti Akan Terjun Ke Lapangan Sendiri Baik Melalui Penelusram Pertanyaan Yang Umum Atau Grand Tour Cation Tahap Fokus Dan Seleksi Melalui Pengumpulan Data Analisis Serta Membuat Kesimpulan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Materi Kita Berikutnya Yang Pertama Melalui Setting Bila Dilihat Dari Setting Maka Data Dapat Dikembangkan Pada Setting Alami Atau Natural Setting Laboratorium Dengan Metode Eksperimen Di rumah Dengan Berbagai Responden Suatu Seminar Diskusi Di Jalan Dan Sebagainya Artinya Kita Mengumpulkan Data Itu Melalui Apalah Ada Suatu Pengaturan Sehingga Kita Memudahkan Untuk Melakukan Pengumpulan Data Yang Kedua Pengumpulan Data Itu Sumber Bila Dilihat Dari Sumbernya Maka Pengumpulan Data Dapat Menggunakan Sumber Primer Yaitu Sumber Data Yang Langsung Memberikan Data Kepada Pengumpul Data Yang Kedua Sumber Sekundar Yaitu Sumber Yang Tidak Langsung Memberikan Data Kepada Pengumpulan Data Misalnya Melalui Orang Lain Atau Melalui Dokumen Jadi Kalau Sumber Primer Tadi Sebagai Contoh Kalau Kita Mewancarai Seseorang Untuk Mendapatkan Data Tentu Kita Akan Memperoleh Informasi Dan Itulah Dikatakan Sumber Primer Sementara Sumber Sekundar Itu Tentu Kita Bisa Melalui Dokumen Dokumen Yang Ada Surat Yang Ada Yang Ketiga Teknik Pengumpulan Data Berikutnya Yaitu Melalui Cara Bila Dilihat Dari Segicara Atau Teknik Pengumpulan Data Maka Teknik Pengumpulan Data Dapat Dilakukan Dengan Observasi Atau Pengamatan Melalui Interview Atau Wancara Melalui Kosener Atau Angket Melalui Dokumentasi Atau Juga Melalui Gabungan Daripada Keempat Tadi Melalui Observasi Digabung Interview Digabung Kosener Digabung Dengan Dokumentasi Selanjutnya Macam Teknik Pengumpulan Data Ini Yang pertama Pengumpulan Data Dengan Observasi Atau Pengamatan Itu Dapat Dibagi Dalam Beberapa Yang pertama Observasi Partisipatif Dalam Observasi Partisipatif Peneliti Terlibat Dengan Kegiatan Sehari Hari Orang Yang Sedang Diamati Atau Yang Digunakan Sebagai Sumber Data Penelitian Sambil Melalui Pengamatan Peneliti Ikut Melakukan Apa Yang Dikerjakan Oleh Sumber Data Dan Ikut Merasakan Situasi Yang Sedang Terjadi Dengan Observasi Partisipasi Ini Maka Data Yang Diperoleh Akan Lebih Lengkap Lebih Tajam Dan Sampai Mengetahui Pada Tingkat Makna Dari Setiap Pelaku Yang Tampak Yang Dapat Dilihat Artinya Observasi Observasi Yang Lebih 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 Lengkap Yang Lebih Akurat Karena Saya Terjun Langsung Melihat Saya Terjun Langsung Merasakan Dengan Situasi Yang Ada Di Objek Penelitian Saya Dan Begitu Yang Kedua Bagian Daripada Observasi Itu Observasi Terus Terang Atau Tersamar Dalam Hal Ini Peneliti Dalam Melakukan Pengumpulan Data Menyatakan Terus Terang Kepada Sumber Data Bahwa Ia Sedang Melakukan Penelitian Jadi Mereka Yang Diteliti Mengetahui Sejak Awal Sampai Akhir Tentang Aktivitas Peneliti Tetapi Dalam Suatu Sahab Peneliti Juga Tidak Terus Terang Atau Tersamar Dalam Observasi Hal Ini Untuk Menghindari Kalau Suatu Data Yang Cari Merupakan Data Yang Masih Dilahsyakan Kemungkinan Kalau Dilakukan Dengan Terus Terang Maka Peneliti Tidak Akan Dijinkan Untuk Melakukan Observasi Jadi Kalau Data Yang Mau Kita Cari Tidak Bersifat Rahasia Tidak Bersifat Begitu Penting Ya Kan Kita Bisa Berterus Terang Atas Tujuan Dan Maksud Kita Melakukan Penelitian Sehingga Orang Yang Mau Kita Tunjuk Sebagai Objek Peneliti Kita Bisa Lebih Cepat Lebih Cepat Respon Lebih Cepat Tanggap Terhadap Maksud Dan Tujuan Penelitian Kita Tetapi Ketika Kalau Sifat Data Sifat Informasi Bersifat Rahasia Tentu Kita Tidak Serta Merta Langsung Menyampaikan Maksud Dan Tujuan Kita Kita Bisa Juga Mempelajari Dengan Cara Observasi Partisipati Tadi Ya Mungkin Kita Sebagai Karyawan Sebagai Karyawan Di Suatu Perusahaan Ingin Mendapatkan Data Rahasia Keuangan Perusahaan Pada Umumnya Kan Perusahaan Tidak Mau Secara Leluasa Secara Bebas Memberikan Data Keuangan Perusahaan Mereka Tetapi Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Data Perusahaan Ya Bisa Saja Pendekatannya Tadi Melalui Observasi Partisipati Kita Ingin Mendapatkan Data Rahasia Tadi Kita Bisa Magang Atau Praktik Kerja Dulu Sehingga Lambat Laun Secara Berkala Waktu Kita Bisa Mendapatkan Data Keuangan Perusahaan Secara Baik Begitu Yang ketiga Observasi Tak Terstruktur Observasi Dalam penelitian Kualitatif Terstruktur Dengan Menggunakan Perdoman Observasi Observasi Tidak Terstruktur Adalah Observasi Yang Tidak Dipersiapkan Secara Sistematis Tentang Apa Yang Akan Diobservasi Hal Ini Dilakukan Karena Peneliti Tidak Tahu Secara Pasti Tentang Apa Yang Akan Diamati Dalam Melakukan Pengamatan Peneliti Tidak Menggunakan Instrumen Yang Telah Baku Tetapi Hanya Berupa Rambu Rambu Pengamatan Jadi Sebagai Contoh Observasi Tidak Terstruktur Ini Mungkin Bisa Terjadi Kalau Kita Belum Pasti Menetapkan Metode Yang Tersistematis Untuk Penelitian Kita Selanjutnya Mampu Daripada Observasi Atau Pengamatan Yang Pertama Dengan Observasi Lapangan Maka Peneliti Akan Lebih Mampu Memahami Konteks Data Dalam Keseluruhan Sitrasi Sosial Sehingga Akan Dapat Diproleh Pandangan Yang Menyeluruh Atau Holistik Baru Manfaat Yang Kedua Daripada Observasi Akan Diproleh Pengalaman Langsung Sehingga Memungkinkan Peneliti Menggunakan Pendekatan Induktif Jadi Tidak Dipengaruhi Oleh Konsep Atau Pandangan Sebelumnya Pandangan Induktif Membuka Kemungkinan Melakukan Penemuan Artinya Pendekatan Induktif Ini Kita Bisa Menemukan Atau Bisa Memberikan Gagasan Yang Baru Dari Yang Kita Lihat Sebagai Contoh Kalau Ada Penelitian Sebelumnya Menyatakan Pendapat Tertentu Di Daerah A Mungkin Kita Bisa Bantah Bisa Kita Sanggah Pendapat Dari Penelitian Sebelumnya Bila Kita Menemukan Mendapatkan Informasi Yang Valid Yang Sesuai Kenyataan Ternyata Tidak Sesuai Dengan Penelitian Sebelumnya Tentu Kita Bisa Memberikan Gagasan Yang Baru Bahwasannya Saya Berpendangan Di Daerah Tersebut Situasinya Seperti Ini Sehingga Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Disebutkan Di Penelitian Sebelumnya Tentang Situasi Di Daerah Ini Seperti Itu Contoh Sebenarnya Yang Ketiga Manfaat Dari Observasi Peneliti Dapat Melihat Hal-hal Yang Kurang Atau Tidak Diamati Orang Lain Khususnya Orang Yang Berada Dalam Inggris itu Karena Terlalu Dianggap Biasa Dan Karena Itu Tidak Akan Terungkap Dalam Wancara Jadi Ada Kemungkinan Hal-hal Yang Dianggap Orang-orang Lain Biasa Biasa Saja Kita Menganggap Itu Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Lain Kan Begitu Ketika Kita Mendapatkan Mendapatkan Data Yang Memang Terjadi Di Daerah Tersebut Yang Berikutnya Manfaat Dari Observasi Peneliti Dapat Menemukan Hal-hal Yang Sedianya Tidak Akan Terungkapkan Oleh Responden Dalam Wancara Karena Bersifat Sensitif Atau Ini Ditutupi Karena Dapat Melugikan Nama Lembaga Ada Kalanya Ketika Menganggap Wancara Yang Kita Wancara Itu Tidak Semuanya Diungkapkan Tidak Semuanya Disampaikannya Ada Batasan Batasan Yang Mereka Sampaikan Kepada Kita Jadi Kita Perlu Menindak Lanjutnya Untuk Mendalami Mendapatkan Informasi Yang Lebih Luas Lebih Banyak Ketika Kita Langsung Melakukan Pengamatan Di Daerah Objek Penelitian Manfaat Berikut Dari Observasi Peneliti Dapat Menemukan Hal-hal Yang Di Luar Persepsi Responden Sehingga Peneliti Memperoleh Gambaran Yang Lebih Koprensif Jadi Ketika Kita Melakukan Wancara Ada Kalanya Yang Dikatakan Responden Itu Bisa Kita Dapatkan Lagi Tambahan Ketika Kita Berada Di Objek Penelitian Sehingga Kita Bisa Lebih Luas Lagi Lebih Kopren Tensif Lagi Mendapatkan Informasi Berkaitan Dengan Permasalahan Yang Selanjutnya Melalui Pengamatan Atau Perserbasi Lapangan Peneliti Tidak 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 Hanya Mengumpulkan Daya Yang Kaya Tetapi Juga Memperoleh Kesan Kesan Pribadi Dan Merasakan Sosona Situasi Sosial Yang JV Jadi Kalau Kita Langsung Terjun ke Lapangan Melakukan Pengamatan Langsung Tentu Ada Pengalaman Pribadi Yang Bisa Kita Dapatkan Pengalaman Itu Tentu Bisa Menambah Pengetahuan Kita Menambah Rasa-rasa Yang Mungkin Tidak Kita Dapatkan Ketika Kita Kalau Melakukan Penelitian Melalui Data-data Yang Bersifat Apalah Yang Bersifat Yang Sudah Terkumpul Selanjutnya Objek Penelitian Dalam Penelitian Kualitatif Yang Diobservasi Dinamakan Situasi Sosial Dan Terdiri Dari Tiga Komponen Pertama Tempat Artinya Dimana Interaksi Dalam Situasi Sosial Sedang Berlangsung Pelaku Waktu Aktor Artinya Orang-orang Yang Sedang Memainkan Peran Tentu Yang Berikutnya Ketiga Kegiatan Atau Aktiviti Artinya Sesuatu Yang Dinyakukan Oleh Aktor Dalam Situasi Sosial Yang Sedang Berlangsung Selanjutnya Tahapan Dari Observasi Yang Pertama Observasi Deskriptif Yang Kedua Observasi Terfokus Yang Ketiga Observasi Terseleksi Kita bahas Satu persatu Observasi Deskriptif Dilakukan Peneliti Pada saat Memasuki Situasi Sosial Tentu Sebagai Objek Penelitian Pada tahap Observasi Deskriptif Ini Peneliti Belum Membawa Masalah Yang Akan Diteliti Maka Peneliti Melakukan Penjelajah Umum Dan Menyeluruh Melakukan Deskripsi Terhadap Semua Yang Dilihat Dibengar Dan Dirasakan Semua data Direkam Oleh karena itu Hasil dari Observasi ini Disimpulkan Dalam keadaan Yang belum Tertata Observasi Tahap ini Sering disebut Sebagai Grand Tool Observation Dan Peneliti Menghasilkan Kesimpulan Pertama Bila Dilihat Dari Segi Analisis Maka Peneliti Melakukan Analisis Domain Sehingga Mampu Mendeskripsikan Terhadap Semua Yang Diteni Artinya Observasi Deskripti Ini Saya Sebagai Peneliti Hanya Berperat Untuk Mendapatkan Informasi Dulu Saya Tidak Mengkaitkan Dengan Permasalahan Yang Saya Meliki Saya Tidak Mengkaitkan Permasalahan Yang Yang Saya Sudah Prolek Tapi Saya Pelajari Dulu Pelajari Dulu Situasi Yang Ada Saya Rekam Dulu Saya Satu Dulu Sebagai Dokumen Saya Dan Begitu Yang Kedua Tahap Observasi Terfokus Pada Tahap Ini Peneliti Sudah Melakukan Mini Tour Observation Yaitu Suatu Observasi Yang Telah Dipersempit Untuk Difokuskan Pada Aspek Tertentu Observasi Ini Juga Dinamakan Observasi Terfokus Karena Pada Tahap Ini Peneliti Melakukan Asisten Taksonomi Sehingga Dapat Menemukan Fokus Artinya Kita Sudah Memulai Fokus Kepada Bidang Tertentu Untuk Yang Kita Amati Kalau Kita Mau Fokus Kepada Bidang Ke Agamaan Maka Kita Fokus Dulu Ke Agamaan Sementara Sementara Tadi Di Observasi Deskriptif Masih Mempelajari Dulu Semua Aspek Aspek Budayanya Kita Pelajari Aspek Sosialnya Aspek Adatnya Aspek Berilaku Manusianya Tetapi Didik Observasi Terfokus Ini Kita Sudah Mulai Mengarah Kepada Kepada Satu Aspek Satu Bidang Apakah Kita Memilih Aspek Atau Bidang Budaya Dulu Yang Mungkin Kita Tekankan Atau Kita Mau Mengarah Kepada Aspek Keagamaan Dan Sebagainya Jadi Kita Mulai Terfokus Terhadap Suatu Objek Yang Mau Kita Lihat Kita Teliti Yang Ketiga Observasi Terseleksi Pada Tahap Observasi Ini Peneliti Telah Menguraikan Fokus Yang Ditemukan Sehingga Datanya Lebih Rinci Dengan Melakukan Analisis Komponensial Terhadap Fokus Maka Tahap Ini Peneliti Telah Menemukan Karakteristik Perbedaan Dan Kesamaan Antara Kategori Serta Menemukan Hubungan Antara Satu Kategori Dengan Kategori Yang Lain Pada Tahap Observasi Terseleksi Ini Diharapkan Peneliti Telah Dapat Menemukan Pemahaman Yang Mendalam Atau Hipotesis Jadi Kita Sudah Mulia Menemukan Faktor Faktor Sudah Menemukan Karakteristik Perbedaan Yang Terjadi Dan Kesamaan Antara Kategori Yang Sedang Kita Teliti Yang Kedua Bagian Daripada Apa Tadi Teknik Ya Macam Teknik Kumpulan Data Tadi Macam Kumpulan Data Yang Pertama Kumpulan Data Dengan Observasi Yang Kedua Yang Kedua Kumpulan Data Dengan Wawancara Atau Interview Seperti Yang Kita Tata Bersama Ya Tentulah Wawancara Itu Kita Ingin Mendapatkan Informasi Dengan Orang Lain Yaitu Orang Yang Berkompeten Terhadap Informasi Yang Mau Kita Proleh Wawancara Merupakan Pertemuan Dua Orang Untuk Bertukar Informasi Dan Ide Melalui Tanya Jawab Sehingga Dapat Dikonstruksikan Makna Dalam Satu Topik Tentu Wawancara Wawancara Digunakan Sebagai Teknik Pendahuluan Data Apabila Peneliti Ingin Melakukan Studi Pendahuluan Untuk Menemukan Permasalahan Yang Harus Dili Tetapi Juga Apabila Peneliti Ingin Mengetahui Hal-hal Dari Respondent Yang Lebih Mendalam Ya Kadang Kita Ingin Mendapatkan Suatu Yang Lebih Mendalam Suatu Rasa Yang Lebih Mendalam Sehingga Kita Perlu Melakukan Wawancara Atau Interview Terhadap Pihak-pihak Tertentu Karena Setidak Semua Data Yang Kita Proletari Bisa Menginformasikan Ya kan Belum Semuanya Bisa Menyampaikan Sesuatu Yang Yang Mau Kita Inginkan Tetapi Dengan Wawancara Kita Tentu Bisa Mendapatkan Rasa Yang Lebih Mendalam Dari Responden Atau Pihak Yang Kita Sedang Wawancara Teknik Pengumpulan Data Ini Mendasarkan Diri Pada Laporan Tentang Diri Sendiri Atau Self Report Atau Setidak-tidaknya Pada Pengetahuan Dan Atau Keyakinan Pribadi Selanjutnya Secara Umum Dapat Kita Lihat Jenis-jenis Dari Wawancara Yaitu Pertama Wawancara Terstruktur Digunakan Sebagai Teknik Pengumpulan Data Bila Peneliti Atau Pengumpulan Data Telah Mengetahui Oleh karena itu Dalam Wawancara Pengumpul Data Telah Menyiapkan Instrumen Penelitian Berupa Pertanyaan-pertanyaan Tertulis Yang Alternatif Jawabannya Pun Telah Disiapkan Dengan Wawancara Terstruktur Ini Setiap Responden Diberi Pertanyaan Yang Sama Dan Pengumpulan Data Mencatatnya Dengan Wawancara Terstruktur Ini Pula Pengumpul Data Dapat Menggunakan Berapa Wawancara Sebagai Pengumpul Data Supaya Setiap Pewawancara Mempunyai Keterampilan Yang Sama Maka Diperlukan Pelatihan Al-training Kepada Calon Pewawancara Jadi Melalui Wawancara Terstruktur Ini Kita Sudah Menyiapkan Menyiapkan Daftar Pertanyaan Menyiapkan Kusiner-kusiner Yang berisi Pertanyaan Atau Pernyataan Yang Akan Yang Akan Mau Dijawab Tentu Kita Juga Menyediakan Jawaban Jawaban Yang tentu Secara Keseluruhan Mewakili Mewakili Jawaban Dari Responden Yang akan Mau kita Wawancarai Yang berikutnya Jenis Wawancara Wawancara Semi Terstruktur Tujuan Wawancara Semi Terstruktur Adalah Untuk Menemukan Permasalahan Secara Lebih Terbuka Di mana Pihak Yang diajak Wawancara Diminta Pendapat Dan Ide-idenya Dalam Melakukan Wawancara Pelitian Perlu Mendengarkan Secara Teliti Dan Mencatat Apa Yang Dikemukakan Oleh Informan Jadi Kita Sebagai Or Pewawancara Akan Memberikan Kesempatan Yang Bebas Memberikan Kesempatan Bebas Kepada Si Wawancara Yang Memberikan Informasi Untuk Kita Ketahui Atas Apa Yang Kita Pertanyakan Kepada Dia Yang Ketiga Jenis Wawancara Yaitu Wawancara Tak Terstruktur Adalah Wawancara Yang Bebas Dimana Peneliti Tidak Menggunakan Perdomaan Wawancara Yang Tersusun Secara Sistematis Dan Lengkap Untuk Pengumpulan Datanya Perdomaan Wawancara Yang Dengunakan Hanya Berupa Garis Besar Permasalahan Yang Akan Ditanyakan Biasanya Seorang Pencari Berita Atau Wartawan Atau Reporter Itu Secara Langsung Secara Spontan Memberikan Pertanyaan Kepada Pihak-pihak Tentu Atas Permasalahan Situasi Yang Sedang Terjadi Biasanya Ini Memang Yang Ketika Kita Langsung Kita Lihat Di lapangan Kita Secara Spontan Menyampaikan Pertanyaan-pertanyaan Berkenaan Dengan Permasalahan Yang Yang Berikutnya Ada Punakan Langkah Dalam Penggunaan Wancara Untuk Mengumpulkan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dapat Dilihat Sama-sama Yang Pertama Menetapkan Kepada Siapa Wancara Itu Akan Lakukan Yang Kedua Menyiapkan Pokok-pokok Masalah Yang Akan Menjadi Bahan Pembicaraan Yang Ketiga Mengawali Atau Membuka Alur Wancara Yang Ketiga Melangsungkan Alur Wancara Yang Kelima Menginformasikan Iktisar Hasil Wancara Dan Akhirinya Yang Kenapa Menuliskan Hasil Wancara Ke Dalam Catatan Lapangan Yang Ketujuh Mengidentifikasi Tidak Lanjut Hasil Wancara Yang Telah Diperoleh Selanjutnya Dapat Kita Lihat Di Materi Jenis-jenis Pertanyaan Dalam Wancara Dapat Berupa Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Pengungkapan Pengalaman Yang Telah Dialami Oleh Informan Atau Subject Iniquity Dalam Hidupnya Yang Kedua Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Pendapat Depada Informan Terhadap Data Yang Diperoleh Dari Sumber Tertentu Yang Ketiga Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Perasaan Seseorang Yang Keempat Pertanyaan Untuk Mengungkapkan Pengetahuan Dari Informan Atas Suatu Kasus Atau Peristiwa Yang Mungkin Diketahui Yang Kelima Pertanyaan Yang Digunakan Untuk Mengungkapkan Data Atau Informasi Karena Informasi Informan Bersangkutan Melihat Mendengarkan Merasakan Dan Mencium Suatu Peristiwa Yang Keenam Pertanyaan Yang Digunakan Untuk Mengungkapkan Latar Belakang Atau Demografi Dari Suatu Subjek Yang Dipelajari Yang Meliputi Status Sosial Ekonomi Latar Belakang Pendidikan Asal Usul Tempat Lahir Usia Pekerjaan Dan Sebagainya Selanjutnya Berkaitan Teknik Pengumpulan Data Itu Berkaitan Pengumpulan Data Dengan Dokumen Dokumen Merupakan Catatan Pestiwa Yang Sudah Berlalu Dokumen Ini Bisa Berbentuk Tulisan Dokumen Bisa Berbentuk Gambar Dokumen Bisa Monumental Dari Seseorang Misalnya Karya Seni Karya Gambar Patung Karya Film Dan Sebagainya Selanjutnya Metode Pengumpulan Data Berikutnya Triangulasi Dalam Teknik Pengumpulan Data Triangulasi Diyartikan Sebagai Teknik Pengumpulan Data Yang Bersifat Menggabungkan Dari Berbagai Teknik Pengumpulan Data Dan Sumber Data Yang Telah Ada Bila Peneliti Melakukan Pengumpulan Data Dengan Triangulasi Maka Sebenarnya Pengumpulan Data Yang Sekaligus Menguji Kredibilitas Data Apa Arti Kredibilitas Data Yaitu Mengecek Kredibilitas Data Dengan Berbagai Teknik Pengumpulan Data Dan Berbagai Sumber Data Ini Ini Dapat Kita Lihat Berdasarkan Pendapat Dari Para Ali Yaitu Norman Ken Ben Kin Mengartikan Triangulasi Itu Sebagai Gabungan Atau Kombinasi Berbagai Metode Yang Digunakan Untuk Mengkaji Fenomena Yang Saling Terkait Dari Sudut Pandang Yang Perspektif Yang Berbeda Secara Teoretis Triangulasi Meliputi Empat Al Yang Pertama Triangulasi Metode Berarti Peneliti Menggunakan Teknik Pengumpulan Data Yang Berbeda Beda Untuk Mendapatkan Data Dari Sumber Yang Sama Atau Dengan Kata Lain Cara Membandingkan Informasi Atau Data Dengan Cara Yang Berbeda Beda Peneliti Menggunakan Opsi Partisipatif Wawancara Mendalam Dan Dokumentasi Untuk Sumber Data Yang Sama Secara Serempak Jadi Artinya Si Peneliti Bisa Membandingkan Data Untuk Menemukan Apakah Data Ini Memiliki Kesamaan Tentu Kita Bisa Melakukan Melalui Wawancara Wawancara Dengan Pihak-pihak Yang Berbeda Kita Mendalami Mendalami Apakah Data Yang Kita Peroleh Memiliki Kesamaan Atau Data Yang Kita Memiliki Perbedaan Tentu Kita Mendalami Lagi Melalui Proses Wawancara Untuk Mendapatkan Informasi Yang Lebih Akurat Yang Kedua Jenis Triangulasi Sumber Data Berarti Untuk Mendapatkan Data Dari Sumber Yang Berbeda Dengan Teknik Yang Sama Triangulasi Teori Hasil Akhir Dari Penelitian Kualitatif Berupa Suatu Rumusan Informasi Atau Tesis Statement Informasi Tersebut Selanjutnya Dibandingkan Dengan Perspektif Teori Yang Relevan Untuk Mengendari Bias Individual Kalau Bias Individual Itu Adanya Perbedaan Ada Perbedaan Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Sehingga Terjadi Bias Perbedaan Kesenjangan Selanjutnya Keempat Triangulasi Antropeneliti Dilakukan Dengan Cara Pengumpulan Dan Analisi Data Teknik Ini Diakui Memperkaya Lingkup Pengetahuan Mengenai Informasi Yang Digali Dari Subjek Penelitian Tetapi Perlu Dipahami Bahwa Orang Yang Diikut Sertakan Untuk Menggali Data Tersebut Harus Telah Memiliki Pengalaman Penelitian Dan Bebas Dari Konflik Kepentingan Agar Tidak Justru Meludikan Peneliti Serta Menimbulkan Bias Baru Dari Triangulasi Ada Katanya Bebas Dari Konflik Kepentingan Tentu Tidak Berpihak Bersifat Merata Tidak Memihak Disini Juga Dapat Kita Lihat Dalam Gambar Itu Gambar Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Ada Pengawatan Untuk Untuk Memastikan Sumber Data Sama Dilakukan Pengamatan Atau Sepasi Dilakukan Juga Proses Wawancara Yang Lebih Mendalam Dilakukan Pengecekan Dokumentasi Kalau Ada Data Laporan Itulah Berkaitan Dokumentasi Antara Satu Laporan Dengan Laporan Yang Lain Diperbandingkan Dicek Kembali Selanjutnya Dalam Gambar Juga Kita Bisa Melakukan Pewancara Mendalam Dengan Beberapa Pihak Untuk Mendapatkan Data Yang Sama Antara Si A Si B Dengan Si C Itulah Triangulasi Sumber Pengumpulan Data Itu Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Di Dalam Pertemuan Ini Ini Tentu Berkaitan Dengan Teori Di Dalam Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data Untuk Penelitian Kualitatif Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Mau Kita Disusikan Lebih Lanjut Kita Berikan Waktu Kepada Mahasiswa Kepada